Halo Sobat, kembali lagi nih bersama saya di video ini dan juga di channel ini Dimana saya mau membahas mengenai 10 ilmu kesaktian Ratu Adil Tentunya setiap orang-orang, setiap raja pemimpin itu pasti punya kesaktian, punya ilmu Dan Ratu Adil ini memiliki banyak sekali ilmu Tapi kali ini saya hanya membahas 10 ilmu Ratu Adil saja, biar gak panjang-panjang Dimana ilmu ini mungkin kalian sudah pernah dengar Yang pertama, ada ilmu betara karang Ilmu betara karang ada yang menjuluki sebagai ilmu kutukan Ilmu keabadian Ilmu betara karang adalah ilmu untuk mengeraskan raga, mengeraskan jasad Bagaikan karang di lautan Jadi tubuhnya itu keras seperti batu karang di lautan Dimana manfaat dari kodam betara karang ini serba guna Kodam betara karang, energinya bisa digunakan untuk penglaris Bisa digunakan untuk menutup rejeki orang Bisa digunakan untuk menutup tabir gaib Membuat kecelakaan Menolong orang dan masih banyak lain sebagainya Dimana kodam betara karang adalah kodam yang serba guna Walaupun kekuatannya tidak seberapa ya Karena di atas langit masih ada langit Yang kedua, ilmu sabdo dadi Ilmu sabdo dadi ini adalah ilmu untuk menajamkan lidah Supaya lidahnya tajam Supaya ucapannya terjadi Supaya ucapannya terwujud Itu adalah ilmu sabdo dadi Dimana kesaktian ilmu sabdo dadi Pusat kesaktiannya ada di pangkal lidah Yang ketiga Ilmu meripat sewu Ilmu meripat sewu ini adalah ilmu Yang bisa untuk melihat Masa lalu Melihat kejadian-kejadian sekarang Dan bisa memprediksi masa depan Dimana kodam dari pusaka meripat sewu ini Ke ilmu meripat sewu ini berbentuk pusaka seperti kaca benggala Meripat sewu Cermin lampion, cermin pahesan, basu benggala, bokor benggala Dan masih banyak lainnya Dimana kodamnya ini juga kodam yang serba bisa Selain itu Kodam dari pusaka-pusaka yang memiliki ilmu meripat sewu ini Itu bisa digunakan sebagai jalan pintas Bisa mengantarkan seseorang ke tempat tujuan tertentu Yang keempat Ilmu doa bali Ilmu doa bali ini adalah ilmu untuk mengembalikan segala serangan-serangan-serangan paranormal Ilmu doa bali ini adalah ilmu yang dipergunakan untuk mengembalikan segala bentuk serangan dari dukun-dukun Entah paranormal, entah dukun, dan lain sebagainya Seperti untuk mengembalikan serangan santet Mengembalikan serangan guna-guna Mengembalikan serangan tenu, dan lain sebagainya Yang kelima Ilmu malehrupo Ilmu malehrupo ini adalah ilmu untuk mengubah wujud Dari wujud asli menjadi wujud tiruan Dimana ilmu ini bisa mengubah wujud asli menjadi wujud tiruan Jadi bisa menjadi apa saja Bisa menjadi benda mati Bisa menjadi hewan Bisa menjadi tumbuhan, dan lain sebagainya Dan biasanya ilmu malehrupo ini Kalau berwujud pusaka Biasanya pusakanya itu wujudnya tongkat Yang keenam adalah ilmu bolosewu Ilmu yang satu ini adalah ilmu legendaris Dimana ilmu bolosewu Adalah ilmu untuk memanggil bala bantuan gaib Dimana bala bantuan gaib ini sebenarnya bersemayam di tubuh manusia itu sendiri Bersemayam di pori-pori manusia itu sendiri Dimana setiap satu pori-pori terdapat satu makhluk Bayangkan saja Berapa banyak pori-pori di dalam tubuh manusia Bila mana satu pori-pori adalah satu makhluk Berapa juta makhluk Itu adalah ilmu bolosewu untuk memanggil bantuan gaib Yang ketujuh Adalah ilmu kebatinan Ilmu kebatinan adalah ilmu untuk menajamkan hati Untuk menajamkan batin Bila mana batin seseorang tajam Maka orang itu bisa mendengarkan batin orang lain Orang itu mampu mendengarkan isi hati orang lain Apa yang ada di dalam isi hati orang itu Orang itu berkata-kata apa di dalam hatinya Dia jadi tahu Yang kedelapan Yaitu ilmu caca jiwa Ilmu caca jiwa ini adalah ilmu kuno Dimana ilmu ini adalah ilmu untuk membelah raga dengan sedulur empat pancer Sedulur empat itu dipisah semua Jadi raganya tinggal sendiri Dimana sedulur empat pancer ini Semuanya leluasa keluar masuk Di dalam raga Yang kesembilan adalah ilmu panguripan Ilmu panguripan ini adalah ilmu pengobatan Entah secara medis Maupun secara non medis Seperti terkena santet Terkena tenung Terkena guna-guna Dan lain sebagainya Yang kesepuluh Adalah ilmu raja Ilmu raja adalah ilmu tulisan Yang menggunakan huruf Arab Atau huruf Jawa Gundul tanpa harukat atau sandangan Dimana ilmu raja ini banyak sekali fungsinya Tergantung niatnya Ada raja untuk kebal Raja untuk penglaris Raja untuk pemikat Raja untuk pembuka aurang Raja untuk menjaga diri dan lain sebagainya Itu mengenai sepuluh ilmu kesaktian Ratu Adil Di atas langit masih ada langit Jangan lupa untuk selalu dukung Ratu Adil dalam perjuangannya Karena Ratu Adil saat ini masih menjadi manusia biasa Seperti Ramalan Jayabaya Di zaman ini dia masih menjadi manusia biasa Segala ilmu kesaktiannya akan menyatu dengan Ratu Adil Ketika tugasnya selesai di alam dunia ini Dukung perjuangan Ratu Adil dengan klik like dan subscribe video ini